Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo meninjau kegiatan belajar-mengajar di SMK Negeri 4 Kota Jambi pada 16 Mei 2023. Presiden Jokowi Dodo langsung menuju ruangan kelas Tata Boga, SMK Negeri 4 Kota Jambi yang melihat aktivitas oleh para siswa Tata Boga dan juga melihat cara pembuatan baju, sablon, dan banyak lagi kreativitas bidang SMK Negeri 4 Kota Jambi. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menyampaikan secara dadakan ke sini ingin melihat fasilitas SMK yang ada di Kota Jambi, salah satunya SMK Negeri 4 ini. Mempunyai fasilitas yang lengkap dan Presiden juga memesan baju buatan siswa SMK Negeri 4 untuk dipakai Presiden dan para stofnya dikarenakan kualitasnya sangat bagus. Pagi hari ini saya mendadak memang tanpa pemberitahuan datang ke SMK 4 Kota Jambi. Ini memang SMK yang menurut saya yang sangat baik. Praktek anak-anaknya untuk merah, untuk membuat kuih, praktek make-up saja, praktek untuk presiden membuat menjahit baju, kemudian kemudian praktek sablon, semua saranannya komplet dan para prakteknya sangat bagus. Kesannya gimana Pak? Saya tadi terakhir pesan baju di sini. Baju apa Pak? Saya tunggu, saya tunggu nanti mungkin enggak tahu, sebulan lagi jadi. Pak, apa kata sebenarnya memilih pesan itu, Pak? Hah? Bukan kata melihat, mungkin akan melihat pesan itu, Pak? Ini urusan SMK. Pak, itu Pak, kalau boleh tahu Pak, baju apa yang dipesan? Berapa banyak, Pak? Baju putih. Baju putih, Pak ya? Kenapa Pak alasannya memilih pesan di SMK 4, Pak? Ya, tadi saya lihat desain-desain bajunya, fashion untuk bajunya juga. Saya lihat, bagus-bagu yang saya pesan di sini. Ini salah satu cara mendukung untuk SMK-SM kalian juga, Pak? Ya, yang penting nanti kalau sudah jadi saya lihat. Apakah kecilin atau kegedean atau bagus. Ada akomodir enggak, Pak, untuk siswa di sini nanti, Pak? Hah? Ada akomodir enggak untuk siswa-siswi yang berprestasi di sini, Pak? Semuanya, semua sekolah kalau prestasinya bagus, pasti di akomodir oleh masyarakat, bukan, bukan, bukan. Kehadiran Jokowi-Dodo ini disambut meriah oleh siswa-siswi dan para guru SMK negeri 4 Kota Jambi. Reporter BTV, Rio melaporkan dari Kota Jambi.